Kita beralih ke kabar lain, insiden kecelakaan yang menewaskan sebanyak dua orang pegawai bank di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi pada Rabu 6 April 2022 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti yang terlihat dalam video yang beredar di sosial media, sisa pecahan kaca dari mobil dan kerusakan bekas kecelakaan masih terlihat di lokasi kejadian. Insiden kecelakaan menewaskan sebanyak dua orang pegawai bank di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi pada Rabu 6 April 2022 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti yang terlihat dalam video akun Facebook Tribun Jambi, sisa pecahan kaca dari mobil dan kerusakan bekas kecelakaan masih terlihat di lokasi kejadian. Seperti yang dilansir dari jambiling.com mengenai kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lintas Tebo Jambi di kilometer 50 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Dua orang pegawai bank Jambi tersebut bernama Ongki Jatrasuandi, 32 tahun sebagai pengemudi mobil Avanza Nopol BH1480NA, dengan M. Romi Suranda, 26 tahun sebagai penumpang. Menurut keterangan yang didapat, identitas korban Ongki Jatrasuandi beralamat di Pulau Pekan, RT4, Kecamatan Bungodani, Kabupaten Bungo. Sedangkan M. Romi Suranda beralamat di Sungai Manau, Kabupaten Merangin. Dari Tebu Provinsi Jambi, Tim Liputan Madu TV mewartakan.